Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Kang Yus di flyover peta baru para hiangan ya flyover pada larang jadi baru diresmikan seremoninya kemarin ya hari jumat tanggal 26 kemudian baru di dilakukan pembukaan pengoperasian itu tanggal 27 hari Sabtu kemarin jam kurang lebih jam 10an ya jadi sempat melihat untuk briefing dari teman-teman perhubungan dalam rangka untuk mengatur rekayasa lalu lintas di sekitaran flyover sini ya flyover pada larang jadi sementara ini yang agak sedikit padat itu di sundial karena sebagai pusat perputaran kendaraan disana ya jadi kalau dari arah gerbang tol ke arah pada ke arah kota baru ya ke arah kota baru bisa langsung kemudian kemudian jalannya pun langsung aja ya lulus sementara kalau yang dari kota baru ke tol ini memang seperti yang kemarin rekayasa lalu lintasnya kemarin sebelum sundial ada putaran kemudian ada u-turn kemudian ikutin u-turn lagi ya baru setelah itu mengikuti alur jalan ke arah tol pada larang sini melewati flyover ya kita coba kita lihat ya dari mantauan dari udara seperti apa seperti yang banyak ditanyakan oleh para pemirsa ya jadi di arah cimahi nanti mau masuk ke kota baru ya harusnya ada jalan itu ternyata memang karena ada perumahan jadi tetap jalannya tetap di jalan nasional jalan besar kemudian nanti masuk ke arah gerbang kota baru nah seperti yang kita bicarakan di awal tadi itu di sundial itu agak sedikit padat ya karena jadi pusat perputaran dari berbagai arah ini ceritanya jadi dari kota baru sendiri yang mau ke arah tagok citata kemudian ditambah dengan yang mau ke arah cimahi juga masih berkumpul ya disini jadi terjadi intersection disini dan untuk jalan yang lama yang kecil juga masih seperti masih dipergunakan tapi tapi jadi bergantian ya jadi titik sedikit titik kemacetan disini harus bergantian dengan yang dari arah cimahi jadi dari arah kota baru kemudian bergantian dengan dari kota baru ke cimahi yang harusnya kemarin ada jalan langsung tembus dari jadi dari cimahi belok ke kiri langsung di bawah itu di bawah flyover mungkin segitu ya untuk rekayasa lalu lintasnya sedikit mungkin dari uji coba pertama ini mungkin nanti akan dilakukan sedikit perubahan untuk mengoptimize selamat menikmati 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 semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati